Baida, seorang wanita tua warga Pilubang Negeri Sungai Limau, Kebupaten Padang Pariaman merasa bahagia setelah rumah yang dimilikinya menjadi indah dan bersih. Istana kecil itu pun telah dilengkapi airan listrik beserta lampu, kamar mandi, lantai semen, dan dinding yang memadai. Rencananya juga akan dilengkapi kasur yang baru. Hasrat memiliki rumah yang layak untuk dihuni akhirnya dapat diperoleh warga miskin ini. Sebelumnya rumah tersebut tak memiliki airan listrik dan lampu, hanya berlantai kan tanah, dinding seng bekas, serta tidak memiliki jambat dan kabar mandi. Rehab rumah oleh jejaran saat lantas kota Pariaman tersebut dilaksanakan sejak Jumat hingga pertengahan pekan ini. Baida hidup sendirian dan tak lagi memiliki satu orang pun keluarga. Anak sematawayang beserta suaminya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Saat ini ia hidup dari belas kasihan orang-orang sekitar, tak jarang ia menahan lapar akibat tak ada pasokan sandang dan tangan. Hal tersebut mengundang perhatian dari semua pihak, termasuk jejaran saat lantas Polres Padang Pariaman. Bisa memanfaatkan nanti ya? Senang hati ya, Mbak. Bahwa senang ya, Mbak. Gak ada hati ya, Mbak. Ya, lebih ramah. Gak ada rendah loh. Rapanya tadi itu, kita mengajak masyarakat, kita tidak segera perangkat hukum saja. Tapi seperti ini, rehabilitasi sosial diantaranya, meskipun itu bukan pekerjaan kita. Kebetulan ini inisiatif dari kasar lantas ini. Sudah disampaikan, dalam rangkaian September lama, kita melakukan bakteri sosial, masing-masing kasar lantas boleh mengembangkan idenya apa. Program tersebut merupakan rangkaian hutsat lantas RI yang ke-61 oleh jejaran Polres Kota Pariaman. Sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tertib berlintas pada saat berkendaraan, khususnya masyarakat di pelosok perkampungan. Dari Padang Pariaman, Rudi Yudistira, Padang TV. Terima kasih telah menonton!